Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini kita masih membahas staf khusus kepresidenan, yaitu Bapak Muldoko. Ternyata hambanya Evangelist Dautoni berjasa dalam karir beliau. Dan mereka adalah sahabat baik. Menjadi tim lang yang solid. Sampai hambanya Evangelist Dautoni dikatakan sebagai pensiunan dalam bahaya. Karena beliau sudah pensiun, sehingga menjadi incaran banyak orang. Wah, ini nganteng semua nih, ha? Hanya saya aja yang perutnya buncit. Gara-gara makan ayam, bok terasinam. Oh, tadi siang saya makan tengkleng, Toma. Tengkleng. Boleh, Pak Daud, cerita dikit, Pak Daud. Gimana nih, Pak, pengalaman dengan beliau? Jadi, Pak Daud, Jendral Pramono Ediwibowo, itu adalah Elang 55, Toma. Elang 55, Pak Daud, ya. Pak Daud, beritahu saya, Pak Daud, ini, Iya, Pak Daud. Muldoko ini gimana, Pak Daud? Menurut Pak Daud. Apakah itu, Pak Muldoko ini gimana? Kan kalau manggil, PEDWIB ngomong, Muldoko gimana ini? Langsung saya ngomong sama Elang 55, kadang-kadang komandannya, Toma. Itu tahun 2012, Toma. Iya. 2012, 2013, langsung waktu saya ngomong ini. Kalau gitu, gini aja, Daud. Kalau tongkat komandu ini, saya serahkan Jendral Muldoko gimana? Saya setuju dukung ya, tapi alasan Jendral apa? aslinya satu, dia bisa dipercaya dan dia pandai dan ahli strategi, gitu. Kalau gitu ya, harus diusulkan ke Presiden Jendral. Ya, Daud, nanti kamu bantu ngomong ke Ibu Ani, kemudian saya kan tugas sering menghadap Ibu Ani. Langsung saya sep, gitu. Tomas, langsung gini. Saya hormat. Langsung, saya langsung ke menghadap Ibu Ani, beritahu maksud dari Edi Wibowo, ingin menggantikan beliau nanti adalah Jendral Muldoko. Jadi pengangkatan Jendral Muldoko itu usul dari Jendral Pramono Edi, dan kebetulan saya yang ada di meeting, itu Toma. Wow, dasyat ya. Pak Daud Tony punya pengalaman yang spektakuler, ya. Iya. Kayaknya Pak Muldoko sama saya enggak lupa, Toma. Haleluya. Kalau ada sesuatu, langsung saya di telpon. Daud, ada tugas, gitu. Menghadap saya, langsung gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang penting, Pak Muldoko ini masih kontak saya, Toma. Yes. Langsung kontak saya, langsung kontak saya, langsung di telpon, langsung saya berangkat. Gitu, Toma. Wow, dasyat ya. Uh, mantap. Kalau saya tugas, kadang-kadang masih di telpon pas pamres, Toma. Oh, gitu Pak Daud ya. Ini masih Pak Daud ya? Sampai sekarang. Oh. Anak Tuhan jadi berkat ya. Kawan saya banyak muslim, Toma. Militer ya. Ya. Kalau nggak tahu, gimana nih ini? Ada tugas nih? Biasanya ada tugas penting, Pak. Kasihkan saya, Toma. Yes. Karena kawan itu banyak tahu, saya tidak pernah gagal dalam tugas. Amin. Nah, tapi kan sekarang kan kita ini udah orang pensiunan, atau masih resign. Tapi teman saya selalu ngomong, Retired of Indian Dress. Apa artinya, Tomas? Retired Indian Dress. Dengres apa ya? Retired? Dengres apa ya? Dengres itu bahaya. Dasyat ya. Pensiunan dalam bahaya, artinya apa? Jadi sekarang ya saya hanya jalan-jalan, keleman, gitu aja, Tomas. Iya, Pak Daud. Siap. Nah, jadi sampai sekarang pun saya banyak ini, Tomas. Jadi kadang masih dari kawan-kawan di pemerintahan itu masih telpon, Tomas. Sahabat KP, tahukah sahabat bahwa tim elang ini merupakan tim terbaik di jamannya. Yang membongkar banyak kejahatan. Termasuk teroris di dalamnya. Jadi ini bukan tim main-main yang dibentuk oleh Bapak Eddie Wibowo. Ya, dan hambanya Evangelist Dautoni sudah pensiun. Tetapi masih saja dihubungi oleh Bapak Muldoko dan kawan-kawan. jadi timnya Bapak Dautoni ini masih ada di pemerintahan sebagian besar dan sebagian sudah gugur di medan tugas. Tapi mereka masih saling komunikasi ini menunjukkan keeratan. Persahabatan yang baik. Dan beliau sering ditelepon oleh Pas Pampres untuk datang ke Jakarta. Ada apa ini? Lagi-lagi kita patut bertanya apakah hambanya Evangelist Dautoni akan diaktifkan kembali ya membantu pemerintah untuk menuntaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan oposisi atau mungkin yang lain di bidang spiritual atau setan-setan atau hanya sekedar silaturahmi atau pertemuan melepaskan kangen kita dengar nanti ya berita karena beliau sering ditelepon ya sering ditelepon diminta untuk datang ke Jakarta gak mungkin tanpa sesuatu ya pasti ada maksud dan tujuan pemanggilan beliau seperti itu jadi kita patut mencontoh beliau yang bekerja dengan baik katanya tak pernah gagal wow saya dengar ini luar biasa tak pernah gagal di medan tugas berarti tim ini sangat luar biasa apapun tugas yang dipercayakan Bapak Edi Wibowo dapat dikerjakan dan berhasil bagaimana dengan sahabat bagaimana dengan saya apakah setiap tugas yang dipercayakan kepada kita berhasil tentunya bersama Tuhan kita pasti bisa oleh sebab itu bekerjalah dengan baik evangelis Dautoni adalah pekerja yang setia pekerja yang loyak pekerja yang baik dan terakhir pembahasan dalam video tadi menyinggung tentang tongkat Estafet artinya ada pergantian kepemimpinan hambanya evangelis Dautoni sudah pensiun mungkin akan ada yang menggantikan dia atau mungkin sudah ada kita tidak tahu tapi yang jelas siapapun itu pasti ada masanya untuk berakhir tapi selagi kita tugas harus memberikan yang terbaik siapa kira-kira yang akan menggantikan Bapak Mudoko dan tim elang lainnya apakah sahabat kita tunggu informasi berikutnya dari hambanya evangelis Dautoni Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati